Kelas 10 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 140 lagi, yaitu bagian C. Mari membandingkan. Apa yang dibandingkan? Kita lihat penjelasannya. Isilah table di bawah ini untuk membandingkan cerita tradisional yang ada di task A atau tugas A dan cerita fracture-nya atau cerita patahnya di tugas 3.0. Nah, sekarang mari kita isi, mari kita cek list. Apakah kedua cerita tersebut, titik-titik, memiliki karakternya yang sama? Tentunya tidak sama seluruhnya ya, karena ada beberapa karakter seperti draft tidak ada di cerita yang pertama, yang tradisionalnya. Yang berikutnya adalah wordsman di cerita yang fracture-nya tidak ada. Nah, kemudian kita lanjut. Apakah memiliki setting yang sama? Nah, ini juga tidak. Tidak, setting-nya berbeda, walaupun ada persamaan ya. Kemudian, apakah awalnya sama atau orientation-nya sama? Juga tidak ya. Nah, kemudian apakah di pertengahannya atau komplikasi-nya sama? Juga tidak, permasalahannya beda. Nah, apakah akhirnya atau resolusinya sama? Juga tidak ya. Nah, apakah toko utamanya sama? Nah, toko utamanya sama memang ya, memang sama toko utamanya. Dan apakah permasalahannya sama? Juga tidak. Jadi, jauh berbeda ya, antara yang original atau yang tradisionalnya itu dengan yang fracture. Nah, mari yang D, mari kita diskusikan. Pergunakan diagram Venn di bawah ini untuk memutuskan bagaimana dari cerita tersebut yang sama atau yang berbeda. Nah, ini ada beberapa sebagai contoh ya, saya contohkan. Pada teks A, itu adanya worst man. Awal-awal kalau menurut saya, sebaiknya kalian cari persamaannya dulu. Persamaan dari cerita ini, toko utama sama, Little Hood. Ada wolf juga ada, grandmother juga ada. Kemudian settingannya ada juga di forest dan grandma. Nah, cuman yang di teks A yang ada adalah setting pertama, awal cerita itu adalah di rumah si Little Hood ini. Nah, kemudian di teks B, tokoh dwarf ada di teks B. Dan juga ada Bob Wolf, yang setting chasing periods ya. Nah, di teks A cuman ada worst man, nah itu dia. Jadi, kalian lihat mana perbedaan yang ada di teks A dan teks B. Kalau ada persamaan, maka yang bersama itu berada di tengah. Kalau tidak, di tempatnya masing-masing di bulatan A atau di bulatan yang B-nya itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.